Intro Salah satu bahan pokok utama yang dibutuhkan masyarakat adalah beras. Stok beras sendiri sejauh ini tidak pernah ada kelangkaan. Namun tetap harus dipastikan stok mencukupi menjelang Hari Raya Idul Fitri, 1442 Hijriah tahun ini. Intro Usai melakukan sidak di Pasar Ngempla, Bupati Telung Agung beserta rombongan. Melanjutkan pemantauan stok beras di Gudang Badan Urusan Logistik, Bulog di Unit Pulau Sari, Kecamatan Ngunut. Tiba di Gudang Bulog Unit Pulau Sari, Bupati Marioto didampingi oleh Kepala Bulog Jabang Telung Agung, Junaidi, langsung memeriksa isi gudang. Bupati bahkan tak segan berjalan di jalan sempit di antara tumpukan karung berisi beras, untuk meneliti kondisi fisik bahan pangan pokok mayoritas orang Indonesia tersebut. Intro Bupati Telung Agung Marioto Birowo menyampaikan bahwa sidak menjelang lebaran kali ini untuk memastikan ketersediaan pangan, apalagi saat ini pandemi COVID-19 masih melanda. Dipastikan selama satu tahun ke depan, stok beras di Kabupaten Telung Agung aman dengan kualitas baik. Intro Pian pada siang hari ini adalah kita ingin melihat secara langsung mengenai kesiapan kesediaan pangan di Kabupaten Telung Agung, yaitu antara lain, salah satu di jalanannya adalah di Gudang Bulog. Dengan mengetahui terhadap kesiapan pengadaan pangan, maka kita betul-betul sudah siap dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dengan satu pengertian, jangan sampai pandemiknya berjalan, kita sampai kekurangan stok pangan. Ini penting sekali, oleh karena itu kita harus betul-betul melihat kesiapan pangan yang ada di Gudang Bulog. Pak, stok pangan di Gudang Bulog, mampu berapa bulan lagi Pak? Kalau sampai? Oh ini sesuai dengan penjelasan, masih kita kuat satu tahun kuat. Satu tahun kuat ya? Iya kuat. Bulog memang merupakan satu lembaga institusi yang membantu membeli beras dari warga masyarakat, nanti berang menyalurkan. Lah di sini, kalau dulu memang kesannya Bulog ini berasnya kurang bagus, tapi sekarang udah bagus. Oleh karena itu nanti saya perintahkan kepada warga masyarakat untuk membeli beras di Bulog dalam penyaluran. Apalagi bantuan sosial, baik bantuan langsung tunai, akhirnya belinya beras kalau bisa ya di Bulog. Bantuan sosial yang berupa sembako itu juga beli di sini lah, BPNT juga itu. Sebagai daerah yang suru plus beras, ada total 15.000 ton beras yang tersimpan di Gudang Bulog Unit Polosari ini. Pimpinan Perum Bulog Cabang Tulung Agung, Junaidi mengatakan, bahwa ketersediaan stok beras di Kabupaten Tulung Agung dapat bertahan hingga akhir tahun 2021. Bahkan saat ini, beras yang terserap baru 35% dari jumlah komoditi beras di Indonesia. Meski demikian, jumlah itu dipastikan bertambah, lantaran di sejumlah daerah masih panen raya dan Bulog masih terus menyerap beras petani. Selain adanya potensi yang cukup baik pada panen kali ini, penyerapan masif ini dilakukan untuk mengamankan harga beras dan gabah pada produsen. Seperti ini, stok beras blok berapa sampai sampai ini? Sampai saat ini ada 15.000 ton. 15.000 ton. Itu mampu untuk berapa bulan, Pak? Kebutuhan berapa bulan? Nah, itu tadi, Pak. Karena kita memang menyerapnya lebih. Ini sekarang masih proses menyerap, karena lagi masa panen. Perkiraan kita itu sampai akhir tahun masih tahan. Berapa persen dari target penyerapan, Pak? Sekarang ini baru 35 persen dari target sebanyak 24.000 ton. Bulog ini kan stok nasional. Jadi kita, kita ini daerah surplus, Pak Bupati. Jawa Timur khususnya itu daerah surplus, termasuk kita. Jadi di Bulog itu stoknya nasional. Jadi kalau memang daerah kita surplus, penyalurannya tidak seimbang dengan pemasukan, itu bisa saja di-move atau dipindahkan daerah atau provinsi yang membutuhkan. Nah, itu manajemennya di kantor pusat. Nah, kita tinggal melaporkan ketersediaan stok dan ketahanan stok. Jadi itu manajemen stoknya pusat yang mengendalikan. Tapi artinya dengan ketika ini tidak bisa diserap oleh masyarakat, itu bermasalah enggak di Bulog sendiri? Ketika dia hanya suruh menyerap, tapi tidak bisa mengeluarkan seperti di BPNP? Ya, tentu ya, karena akan menambah umur simpan. Masalahnya itu. Jadi dengan menambah umur simpan, akan tentu menambah biaya perawatan. Tentunya terpengaruh juga kualitas karena umur simpan tadi. Maksimal umur simpan berapa, Pak? Maksimalnya setahun lebih. Setahun lebih. Kalau proses perawatannya sesuai SOP ya. Kita ada spraying, ada fumigasi yang rutin dilakukan oleh petugas khusus. Kalau prosesnya di sini sudah berapa lama? Ini pemasukan di bulan Maret kemarin. Ini kalau Maret, April, baru dua bulanan. Melalui sidak pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Lebaran Idul Fitri tahun 2021 ini, diharapkan tidak adanya lonjakan kenaikan harga bahan pokok. Terlebih, masyarakat Kebupatan Telung Agung tidak perlu khawatir. Karena dipastikan, stok komoditas bahan pokok aman hingga satu tahun ke depan. Melalui sidak kali ini diharapkan harga kebutuhan pangan pokok stabil meski menjelang Lebaran 2021. Dan untuk masyarakat Kebupatan Telung Agung dapat merasa tenang. Karena stok bahan pokok dipastikan aman hingga akhir 2021. Saya Maifeni Ayu, mewakili kerabat kerja bertugas. Pamit untuk diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. Sampai jumpa dan salam CTV. Sampai jumpa dan salam CTV. Terima kasih.